Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Malam ini jam Sekarang jam setengah tiga Saya lagi ada di Kediri Lagi dalam perjalanan Estafet Hunting footage Surabaya Kediri Tulungagung Terenggale Belitar Dan pulang Tapi saya gak mengambil di Jombang Karena kita udah malam Gak ada sesuatu yang bisa diambil Dari Jombang malam Dan di Mojokerto juga gak ada So Di episode kali ini Saya mau menceritakan sedikit curhat Ya saya punya pengalaman Gak enak kesini Drone saya crash main tempat Hancur lebur Mungkin videonya Video ceritanya Kronologisnya Ada DJI Flag Rekordnya ya Saya sudah shooting vlognya tuh di video ini ya Tonton aja videonya Oke Mumpung saya lagi ada disini Dan saya ingin merefresh Kenangan buruk saya tentang drone Jadi saya ingin Menceritakan sedikit aja Ya semua pada tahun ini Ini lagi ada di Kediri Simpang Gumbul Kediri Oke Dan tempat saya crashnya tuh ada disini Saya teman teman Ada disini Dan nabrak itu Disitu Oke jadi Dronologisnya saya akan Saya akan Sedikit menceritakan Tapi ini Sebagai Property aja ya Saya mau menerbangkan Dan kali ini bener-bener Saya gugup teman teman Gugupnya tuh Oke Saya malam gak tau lokasi disini Yang kedua Anginnya lumayan Kenceng Yang ketiga Yang paling besar Yang bikin saya gugup tuh Saya masih ada pengalaman Trauma Serius Serius Saya trauma Itu drone saya beli Pentem 4 ya Ini cuma property aja Pentem 4 Saya beli Itu memang sengaja Untuk sewaan Belum balik modal 15% Atau di bawah 50% Yang gak sampai Separuh modal Hancur Bergeping-geping Waktu tuh Saya mau ngejoblin Ketelungagung Dan lewat sini kan Jadinya Ya Sengaja Saya mau ngambil ini dulu Terus Langsung ketelungagung Jadi Global pikiran Saya teman teman Jadinya Aduh Serius Saya tuh bingung Satu drone saya hancur Yang kedua Gimana nanti ngejoblin Di tulungagungnya itu Akhirnya ya Udah Kita sepakat sama teman Untuk cari Seban drone tulungagung Skip Saya gak mau ceritakan itu Saya akan mencoba kesini Tempat dimana saya take off Jadi koronologinya tuh begini Bentar ya Nah jadi Jadi saya tuh Disini teman teman Sama teman saya berdua Motoran ya Saya tuh disini Saya duduk disini Kan udah jam 9 pagi Jam 8-9 pagi Kurang lebih itu Udah panas Udah mulai kerasa So jadinya Saya take off disini Ini saya masih inget disini Karena ada tulisan Kediri lagi ya Disini Jadi Saya ringkas-ringkas disini Saya Prepare Saya build up Dronenya disini Sudah selesai Jadi saya mau take off disini Tapi gak bisa Karena mana teror Nah berhubung mana teror Saya geser Untuk kalibrasi Di sekitar sini Nah sekitar sini Ini masih bisa ya Aman Kalibrasi komplit Dan saya hover disini Terbang disini Kurang lebih disini Sekitaran sini ya Nah Ketika hover disini Ini kan matahari Udah panas tuh Matahari kan dari sana ya Jadi ini Ini ada pohon palem Gak keliatan Sorry gelap kali Ada pohon palem Saya berteduh lagi Namanya kan saya ngantuk Saya berangkat habis subuh tuh Dari Surabaya Yang adem tuh disini Teman-teman Yang teduh ya Sekitaran sini Jadi sini panas Silau banget Jadi entah kenapa Saya ngantuk Dronenya udah hover ya Udah hover sekitar Satu setengah meter Atau dua meter Setinggi saya Kurang lebih Saya balik lagi disini Teman-teman Saya balik lagi disini Kenapa Kayak orang gak sadar Makanya Menerbangin drone itu juga Dalam harus Kondisi sadar penuh Dan Kenapa Di tes fasi Tes sertifikasi Lisensi fasi Itu harus Medek Medical check up Tidak boleh ada Narkoba dan lain-lain Karena memang Drone itu harus Bener-bener kita sadar Oke kembali lagi kesini Drone hover Saya tarik kesini Teman-teman Lah Baru saya mau ngeker ini Membidik Mana sudut yang bagus Untuk diambil ya Belum saya ngegas Masih hover juga Satu setengah meter Tingginya Tiba-tiba Drone saya langsung Uncontrol Terkena manet error Dan langsung Nabrak kepojokan sana Dan pada waktu itu Kondisinya Simpang Gumul ini Masih dalam renovasi Masih ada besi-besi Apa Konstruksi ya Besi untuk Ngecek-ngecek Konstruksi itu Jadi Dimana manet error itu Kebanyakan Kasusnya itu Langsung Menabrak Yang besi Bisa nabrak Tiang Bisa menabrak Langsung Lost control Dan saya lihat Di flag record Bisa kalian lihat Di video saya yang itu Itu kecepatannya 80 km per jam Nah Setelah saya nak lisa Kenapa aku bisa Manet error Satu Ini Sini ini terowongan Teman-teman ya Simpang Gumuli terowongan Misalnya terowongan Untuk kesana Karena parkir motor dan mobil Sudah di sebelah sana Teman-teman Di bawah ini ada museum Bukan museum Semacam Kayak ada ruangan Di bawah ini Jadi kita Menuju akses ke sini Kita Lewat terowongan Dan terowongan Di dashbooknya Di GI pun Di dashbook drone-nya Sudah ada warning Kalau mau terbang di terowongan Sutet dan lain-lain Yang berlogam itu Berpotensi logam Sudah ada warning Rapati-hati So Jadi memang Ya Sekali lagi Kesalahan human Dibilang human sih Mungkin human error Sekitar 20% Kali ya Kesalahan saya 10% Karena Sudah tahu manet Kenapa saya balik Kesitu lagi Nah itu dia Permasalahan ya Teman-teman So Hati-hati dengan namanya Magnet Nah saya mau terbang Disini saya masih Saya masih Heartbeating Cuman ya Udah nyampe sini Soalnya kalau udah Disini hancur drone saya Ya saya Sia-sia berjalanan Nanti ke Belipar Pelungagung Terenggalen Sia-sia Semoga aja Enggak hancur Oke Saya mau siap-siap Terbangin dulu Sekaligus Mengakhiri vlog Curhat kali ini Oke deh Saya mau prepare Terima kasih Sudah nonton Saran dari saya Kalian harap hati-hati Karena manet teror Siap mengancam Siapapun Dan kapanpun Dan gimana pun Oke terima kasih Sudah nonton Jangan lupa di like Dan jika ada pertanyaan Silahkan komen di bawah Jangan lupa di subscribe Support terus channel saya Sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam dari kadiri Wah sulit megangnya Sub indo by broth3rmax